Candi tikus terletak di Dukuh Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sekitar 13 km di sebelah tenggara kota Mojokerto. Candi tikus yang terkubur dalam tanah ditemukan pada tahun 1914. Penggalian situs dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto, Kromojoyo Adinegoro. Tentang ditemukannya miniatur candi di sebuah pekuburan rakyat. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada tahun 1984-1985. Nama tikus merupakan sebutan yang digunakan oleh masyarakat setempat, karena pada saat ditemukan keberadaan candi tersebut merupakan sarang tikus. Belum didapatkan sumber informasi tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa candi tikus dibangun. Akan tetapi, dengan adanya miniatur menara diperkirakan, candi ini dibangun antara abad 13-14 Masehi, karena miniatur menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Bentuk candi tikus yang mirip sebuah petir taan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan petir taan, tempat mandi keluarga raja. Namun sebagian pakar ada yang berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk terowulan. Namun, menaranya yang berbentuk meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Bangunan candi tikus menyerupai sebuah petir taan atau pemandian, yaitu sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk persegi empat dengan ukuran 29,5 meter x 28,4 meter. Ini terbuat dari batu merah. Yang menarik adalah letaknya yang lebih rendah sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Di permukaan paling atas terdapat selasar selebar sekitar 75 cm yang mengelilingi bangunan. Di sisi dalam, turun sekitar 1 meter, terdapat selasar yang lebih lebar mengelilingi tepi kolam. Pintu masuk ke candi terdapat di sisi utara, berupa tangga selebar 3,5 meter menuju ke dasar kolam. Di kiri dan kanan kaki tangga, terdapat kolam berbentuk persegi empat yang berukuran 3,5 meter x 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Tepat menghadap ke anak tangga, agak masuk ke sisi selatan, terdapat sebuah bangunan persegi empat dengan ukuran 7,65 meter x 7,65 meter. Di atas bangunan ini terdapat sebuah menara setinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak datar. Menara yang terletak di tengah bangunan ini dikelilingi oleh 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding kaki bangunan berjajar 17 pancuran berbentuk bunga teratai dan makara.